Ya, game Pokemon Go yang tengah populer membuat para pemain yang menjelajah ke beberapa tempat demi mencari monster Pokemon dan menangkapnya. Tak jarang lokasi monster tersebut berada di sekitar kafe dan juga restoran. Kondisi ini ternyata bisa membuka peluang bisnis baru bagi restoran tersebut. Pokemon Go di Indonesia tidak hanya membuat orang-orang keranjingan untuk memainkannya. Para gamer sini pun rela untuk mendatangi spot-spot tertentu untuk menemukan Pokestop atau tempat berkumpulnya para Pokemon. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, sudah ada satu Pokemon yang siap untuk ditangkap. Fenomena game virtual Pokemon Go secara tidak langsung membawa keuntungan tersendiri bagi resto dan kafe di sekitar Pokestop. Walaupun tidak signifikan, peningkatan jumlah pengunjung cukup dirasakan oleh para pemilik kafe dan resto di bilangan Sudirman. Trend ini pun dilihat sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan omset penjualan. Dikit demi sedikit ada peningkatan sih. Di Pokemon Go itu ada salah satu fiturnya itu, kalau nggak salah lur ya. Lur itu buat menarik semacam apa ya, semacam kayak buat something yang buat menarik Pokemon yang pada datang gitu. Nah itu dia mungkin kita bakal ke depannya mungkin bakal mau coba menerapkan itu gitu. Tak hanya sekedar makan dan minum, para pengunjung ini pun mengaku sengaja datang dengan tujuan untuk menangkap Pokemon. Di sini sih kebetulan emang ada lagi pengen beli makanan, terus sekalian kebetulan ada Pokestop, ya jadi sekalian kesini sih nungguin sambil main, cari Pokemon ya di sini. Iya sih sengaja sih, jadi tadi keliling dulu muter soalnya ada lurnya ada di sini sama di sini tadi, jadi sengaja sih. Selain sebagai pilihan hiburan yang menyenangkan, besarnya animo masyarakat akan permainan ini nampaknya bisa dijadikan peluang bisnis jika dimanfaatkan secara kreatif. Eka Dian Pratiwi, Jakarta.